Intro Selamat datang di The Official Auto Dan sekarang kita ada di Jakarta E-Prix 2023 Dan di belakang saya sudah hadir Garage Speed nya dari tim Nissan Formula E Seperti apa sih di dalamnya Dan ayo kita tour Garage Tour bareng-bareng Let's go Nah bicara soal balapan dari Formula E ini Kita sudah tahu bahwa Formula E ini Menggunakan kendaraan listrik ya Jadi emang ramah lingkungan banget Termasuk soal desain dari garage nya Jadi pihak dari Formula E Membangunnya secara tidak permanen Kemudian tim-tim balapnya Termasuk Nissan diantaranya Itu bisa bongkar pasang Dan menyesuaikan kebutuhan garasi mereka Masing-masing Untuk mobilnya Tahun ini Jakarta kedapatan Pertama kalinya Generasi ketiga dari Mobil Formula E Ini mobil yang lebih ringkas Dengan baterai yang lebih kecil Tapi dengan tenaga yang meningkat Jauh lebih besar dari Generasi pertama maupun generasi keduanya Ayo kita lihat bareng-bareng Untuk penggemar balap Gen 3 mobil balap Formula E ini Jauh lebih canggih dan berperforma Dari mobil-mobil yang berkompetisi musim lalu Mobil balap Gen 3 Menawarkan tenaga hingga 350 kilowatt Atau sekitar 469 horsepower Tepatan puncaknya Hingga 320 kilometer per jam Teknologi regenerasinya Lebih advance Dengan kemampuan Memproduksi tenaga 600 kilowatt hours Yang berfungsi Mengisi baterai Ini artinya Mobil balap Gen 3 Lebih kuat 75% Dan kecepatannya Meningkat 95 kilometer per jam Paling besar Jelas kemampuan Regeneratifnya Yang memproduksi 6 kali lebih besar Tentu akan menarik Melihat performa Mobil balap ini Di seatbelt hancol Ini di tangan saya sudah ada Kemudi dari Formula E Ini adalah kemudi dari generasi kedua Alias musim lalu Jadi pihak Nissan memberikan kita Kesempatan untuk mencobanya Memegangnya Ini cukup ringan Karena ini bahannya karbon Dan jika Anda lihat Ini bagian tombol-tombolnya ini Mempunyai banyak fungsi ya Terutama untuk Menggerakkan Dan melakukan strategi Dari tim Untuk memenangkan balapan Kita tahu lah Banyak banget Teknologi yang ada di dalamnya Dan si pengemudi Alias si pembalapnya Itu harus mengingat nih Settingan-settingan Yang ada di dalam Kemudi ini Salah satunya Jika pengemudinya ingin Menggunakan attack mode Dia tinggal mencet ini Dan kemudian Melakukan Beberapa Pilihan untuk Masuk ke Dalam mode Attack mode Dan yang menariknya lagi Seperti kita tahu Mobil balap Formula E ini Punya daya regeneratif Untuk mengisi baterainya Sehingga Settingannya bisa dilakukan Dari bagian belakang sini Tuh Lihat Keren banget ya Nah untuk Yang penasaran dengan Harganya dari Kemudi ini Ini katanya Orang Nissan ini Sekitar 7.000 euro Atau kalau dirupiahkan Sekitar seratusan juta rupiah Ya 100 juta rupiah Ini bayangin Ups Kalau jatuh Oh serem banget Balapan Formula E Seperti juga Balapan Formula lainnya Itu punya Sedikit apa ya Kepraktisan ya Untuk Dalam balapannya ya Dan seperti di belakang kita ini Kita lihat ada Ada body partnya dari Formula E Bagian depannya Dan untuk desain secara umum Antara satu tim dengan tim yang lain itu Hampir mirip Jadi tidak terlalu banyak Bermain di area aerodinamis Tapi tim Masing-masing tim punya teknologi tersendiri Untuk penyimpanan baterai Atau juga Manajemen baterainya Jadi disitulah Balapan Formula E ini Terlihat menarik ya Dan kalau bisa kita lihat Ini bahannya Karbon fiber Dan cukup ringan ya Pastinya Dan ini Cakep banget Nah itu dia tadi Tour singkat di garasi Tim Formula E Dari Nissan Dan Semoga aja ya Kita Akan melihat hasil baik Pada musim balap Tahun ini Karena Di Jakarta sendiri Ada dua seri Yakni pada hari Sabtu nanti Dan juga Pada hari Minggu Untuk balapan keduanya Dan Seperti kita tahu Kedua pembalap dari Nissan ini Yakni Sanchez dan Norman Ato ini Munya Kompetitif ya Untuk Bagian balapannya Juga Mobilnya yang Super keren Nah sekian Tour singkat kita Dan jangan lupa Untuk terus menyaksikan Informasi terkini Seputar otomotif Di Oto.com Carvagansa.com Serta Zikwheel.co.id Dan sampai jumpa Di video-video Berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.